Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Pasangan selebriti Tarik Halilintar dan Pujianti Utami bertemu penyanyi Betran Peto Putra Onsu. Tarik Halilintar sontak teringat bahwa tak lama lagi Betran Peto akan ulang tahun. Tarik Halilintar lantas menyuruh Betran Peto mengungkapkan perasaannya pada penyanyi Annette Beliesia. Dikutip tribunwo.com pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, kekasih Fuji mengungkapkan hal itu. Onyo bentar lagi kan ulang tahun, tanggal 14 kan, nanti ditembak tanggal 14 ya, tanya Tarik Halilintar. Betran Peto ternyata berniat memutarakan perasaannya setelah sukses di dunia Tarik Suara. Tak hanya itu saja, Betran Peto meledek Tarik Halilintar dan Fuji yang semakin terkenal. Nanti kalau sudah sukses baru, ujar Betran Peto. Ya Allah orang nembak doang, balas Tarik Halilintar. Kan kakak, Tarik, sudah sukses, Youtube banyak yang nonton, terus dimana-mana namanya terkenal, balas Betran Peto. Sampai dekat sama kak Fuji semuanya terkenal, tambahnya. Tarik Halilintar beranggapan bahwa Betran Peto saat ini sudah terkenal. Bahkan, tidak ada anak seusia Betran Peto yang bisa sukses. Kan Onyo sekarang sudah luar biasa, kalau sekarang seumur Onyo enggak ada yang kaya Onyo loh, ujar Tarik Halilintar. Betran Peto malah menyebut nama panggilan Anet Deliesia. Ada banyak, kak Onye, ujar Betran Peto. Fuji sontak menyoroti nama panggilan khusus dari Betran Peto untuk Anet Deliesia. Oh lucu ya Onyo Onye, tutur Fuji. Enggak, memang panggilannya kayak gitu, jawab Betran Peto. Fuji merasa iri karena tak memiliki panggilan sayang seperti Betran Peto. Tarik Halilintar langsung membuatkan panggilan sayang untuk Fuji. Namun, Fuji menolak mentah-mentah panggilan sayang yang dibuat Tarik Halilintar. Kita pacaran saja enggak ada panggilan sayang, kok dia ada sih Tarik, aku kecewa sama kamu, kata Fuji. Iya sudah aku manggil kamu Onye, manggil aku Onye deh, balas Tarik Halilintar. Enggak mau, ujar Fuji. Hubungan pasangan selebriti Tarik Halilintar dengan Fujianti Utami Putri atau Fuji semakin dekat. Bahkan keponakan Fuji, Galaskai Andriansyah juga ikut dekat dengan Tarik Halilintar. Melalui kanal Youtube pribadinya Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022, saking dekatnya, Fuji menyebut Tarik telah Halilintar telah memelet Galaskai. Kayaknya dia melet Galaskai, lebih tepatnya, kata Fuji. Mendengar pernyataan sang kekasih Tarik Halilintar hanya bisa tertawa. Lantas, Tarik Halilintar pun menyatakan alasannya bisa dekat dengan Galaskai. Ia berujar bahwa sangat menyukai anak kecil. Tarik Halilintar menilai gala anak yang pintar, baik, dan aktif. Gala baik banget jadi aku senang sama anak kecil, kata Tarik Halilintar. Aku suka anak kecil, apalagi kalau anaknya pintar, baik, aktif, makin senang, lanjutnya. Lebih lanjut, Fuji tak mempermasalahkan jika Tarik Halilintar lebih dekat dengan gala. Menurut Fuji, Galaskai butuh sosok figur seorang ayah selain kedua kakaknya Fadli Faisal dan Frans Faisal. Bagi Fuji yang terpenting adalah Galaskai tidak kehilangan kasih sayang dari keluarganya. Enggak apa-apa juga sih, gala juga butuh figur kayak ayah selain Fadli sama Frans Bedato, kata Fuji. Kendati demikian, meski telah dekat, Tarik Halilintar menjelaskan bahwa Galaskai selalu mencari Fuji ketika video call. Tarik Halilintar berujar bahwa Fuji tetap menjadi nomor satu di hati Galaskai. Terima kasih telah menonton!